Membuat web responsif Membuat IDN website ya Tampilannya nanti Untuk tutorial pertama ini akan seperti ini Ada judulnya Ada list Kemudian ada Subjudul Paragraf Ada form Dan gambar Oke Untuk berlama-lama kita Buat Pertama yang harus kita lakukan adalah Buat sebuah folder baru Kita beri nama Ini ya Kita beri nama Web IDN Oke ini udah Kemudian kita buka Visual Studio Code Kemudian Kalau misalnya lagi membuka Sebuah file atau project tertentu Kita juga bisa buka Caranya di file Open Kemudian arahkan ke Folder yang tadi kita buat Yaitu web.idn Open saja Kita tunggu Oke Ini tampilan Kita Tampilan awal ya Jadi disini Kita ada di folder web.idn Yang masih kosong Pertama kita harus buat Yang namanya File File Index Dot Html Di enter ya Ini file index.html Nah Jangan lupa Karena kita Ingin Menambahkan CSS Nanti Kita sekarang Buat folder juga Untuk CSS Caranya ini ya Ketik yang ini Kalau ini new folder Kalau yang kirinya ini new file Kalau sudah di enter aja Nah nanti di dalam folder CSS Kita masukkan Kita buat file baru Namanya Style Dot CSS Kemudian di enter Oke Kemudian kita klik dulu Index.html nya Kita buat Folder baru Yaitu Image Karena nanti Di folder ini Kita akan taruh gambar Gambarnya Ada di Link di deskripsi Di group Oke Gimana cara masukin gambarnya Pertama Buka Buka web.idn Ini ya Nah Kakak sudah ada Dua folder Dan index.html Seperti yang ada di Visual Studio Code Kakak coba Pindahin dulu ya Gambarnya Ada di sini Sebentar Oh bukan Ada di sini Ini kita Copy Kemudian kita Taruh di sini Di sini ya Pastikan di dalam Folder image Dalam folder image ya Kalau sudah Tutup saja Gak apa-apa Dan otomatis Nanti di sini Sudah ada Tiga foto Oke Pertama Kita harus buat Struktur awal HTML Tulis Seperti ini Tanda seru Sampai keluar tulisan Emmet Kemudian di enter Oke Ini Awal ya Struktur awal Kita dalam membuat HTML Di sini ada Doctype Yang menunjukkan Bahwasanya ini merupakan HTML5 Kemudian ini Tag HTMLnya Tag pembuka dan tag penutup Dengan Atribut Length Atau lanjutnya Bahasanya dengan Bahasa English N Kemudian ada Head Dan body Di bagian head Ini biasanya untuk Konfigurasi ya Beberapa seperti Men set Karakter Yang dimana nanti Karakter yang ada Di dalam File ini Akan di Encoding Dengan UTF 8 Jadi Semua Text yang ada Di file ini Akan di encoding Sesuai Dengan Isinya Kayak itu ya Jadi mau browsernya Browser di Jepang Browser Arab Thailand Itu tetap kebaca Kemudian Meta new view For content Sampai bawah Sampai ujung nih Ini menunjukkan Bahasanya File ini Bisa Dilihat Dan ukurannya Itu sesuai Device nya Jadi mau laptopnya Kecil Encinya Mau di komputer Atau di HP Itu ukurannya Akan sesuai Responsive Kemudian ada title Ini merupakan Title yang ada Di tab Jadi kalau kita ganti Namanya Web IDN Kemudian kita save Nah ini ada Kita save Kemudian Indic.html Kita open with live server Ini harus download ya Plugin Kalau kita End Pencet Nah Ini tampilan Web kita masih kosong Tapi kalau kita lihat Disini ada Judulnya Web IDN Itu ya Oke Kalau sudah Kita akan ada Beberapa konfigurasi Seperti Meta Desk Ini ya Tulis meta Kemudian Desk Deskripsi ini buat apa Ini kalau kita searching Di Google Contoh SMP WIDN Seperti ini Nah Nanti deskripsi ini Itu akan tampil disini Di bawah ini Tuh Disini ya Oke Ini yang akan tampil Di bawah Kemudian Untuk Mudah dicari Di Google SEO ya Search Engine Optimization Kita kasih beberapa keyword Meta Keyword KW Kemudian di enter Apa kira-kira Kapan munculnya Kalau ada User yang mengetik Web Responsive Atau Web Web IDN Atau Web Student IDN Nah ini Beberapa keyword Ada 3 keyword Yang kalau misalnya Diklik Sama user Ya akan mengarahkan Ke website kita Ini kita tambah juga Penjelasan tentang Siapa penulis web ini Caranya Kita Kemudian Name Ini ya Ini Kemudian Tambahkan author Content Beri nama Namamu Apa-apa Oke Sampai sini Konfigurasinya sudah selesai Untuk Di sini Kemudian kita juga bisa Tambahkan beberapa Link Untuk Menyambungkan Antara File Index Dikkat .tml Dengan style Dikkat Gimana caranya Kita tambahkan link CSS Enter Nah akan ada Link untuk Menyambungkan Style nya ya Kesini ya Nah cuman Karena CSS Di dalam sebuah folder Kita Carove Di depannya Apa Folder Kita tulis Slash Di depannya Slash CSS Kemudian style Enter aja Itu ya Ini di dalam Wrap Dan ini Kalau di save Disini juga Belum ada perubahan Kenapa Karena semuanya Ada di Ada pun Yang Di putih ini Itu Semuanya Ada di Body Jadi kalau Mau menulis Sesuatu Di Body Sampai sini Last Oke Sekarang Kita mau Membuat Web Seperti ini Seperti ini Berarti ada Judul Code IT Dan lain Kalau kita Lihat Di model Ini modelnya Ada ya Di model Kita membuat Sebuah Header Ini Yang Dalamnya Ada Div Class Container Jadi Pertama Buat Header Di dalamnya Ada Div Kemudian Kita kasih Class Namanya Container Seperti ini Seperti ini Nah Kemudian Bila sudah Di dalam Div Container Tersebut Kita Buat lagi Div Branding Div Tapi Ini bukan Pake Class Tapi Pake ID Branding Di dalamnya Ada Satu Ketik SMK IDN Jadi Seperti ini Ada Div ID Branding Yang Di dalamnya Ada H1 Dan Ini Berada Di dalam Div Container Seperti ini Ya Ini Kalau kita Save Kan Nanti Hasilnya Menjadi Nah Dia Oke Itu Untuk Bagian Header Kemudian Kita Akan Membuat Di bawahnya Seperti Ada Navigasi Seperti Ini Buat Tiga Ini Dan Bisa Diklik Gimana Caranya Disini Kita Buat Nav Dan Ada List Yang Di dalam List Ada Link Gimana Caranya Masih Masih Di dalam Container Masih Dalam Container Maka Di bawah Ini Div Branding Kita Enter Disini Buat Nav Kemudian Full Kemudian Li Seperti ini Di dalam Di dalam Di dalam Kita Buat Anchor Rep Kita Masukkan Index Dot HTML Isinya Kita Tuliskan Home Kalau Kalau Sudah Jadi Di Copy Saja Command C Atau Ctrl C Enter Paste Paste Ini Kita Ganti Kalau disini Contohnya Kita Pake About About Dan Services Ini Juga Kita Ganti About Dan Services Kalau kita Save Kita Lihat Hasilnya Akan Seperti Ini Sudah Mirip Ya Kemudian Sudah Kita Membuat Section Di bawah Header Dengan Nama Showcase Di dalamnya Ada Kelas Container Dan Ada Judul Dan Paragraph Nanti Jadinya Seperti Ini Diagon ATP Pinter Ngaji Dan Paragraph Kalau kita Lihat Itu Di bawahnya Header Di bawah Header Ada Section Nah Biar kita Nggak terlalu Banyak Jadi Header Kita Kecilikan Ya Header Kita Minimize Seperti Ini Nah Di bawah Header Kita Buat Section Section Kita Beri Nama Showcase Nah Di dalamnya Kita Buat Div Kita Beri Class Container Seperti ini Kemudian Kita Buat Judul H1 Dan Paragraph H1 Enter Jagoan IT Enter Ngaji Dan ini Bawahnya Kita buat Paragraph P Enter Kita pake Dummy Paragraph Ketik Ketik Saja Lorem Nanti Di Enter Jadi Sudah Banyak Dan Kita Rapihkan Saja Kita Enter Biar Sedikit Rapih Seperti ini Oke Section Di bawah Sudah Selesai Kita Save Pastikan Seperti ini Kalau kita Save Dan kita Lihat Di web Nah Sudah Jadi Oke Lanjut Kemudian Kita Buat Section Newsletter Di bawah Section Showcase Sama Seperti Tadi Ada H1 Cuman Bedanya Kita Pake Form Di bawah Section Biar Kita Terlalu Banyak Kita Minimize Section Showcase Kita Buat Section ID News 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 Terminator Div Kelasnya Container Disini Ada Judul Subscribe Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru H1 Subscribe Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Nah Di bawahnya Kita Buat Sebuah Form Ini Buat Input Email Dan Ada Button Kita Ketik Form Nah Action Kita Hapus Dulu Kita Hapus Ya Nah Di dalam Form Kita Masukkan Input Input Kita Cari Yang Email Enter Enter Kemudian Ini Kita Hapus Saja Name Dan ID Seperti itu Kemudian Agar ada tulisan Di awal Enter Email Kita Beri Atribut Placeholder Enter Enter Email Kemudian Kita Buat Button Buttonnya Yang Submit Enter Kemudian Tuliskan Tulisannya Kita Tulis Subs Terima Oke Dan ini Kalau kita Save Ini ya Kalau kita Save Hasilnya Akan Jadi Seperti ini Nah Seperti ini ya Kalau kita Tulis Movie Subscribe Nah Dia gak Mau Kenapa Karena Tipenya Email Wajib Email Harus Dikasih Add Kalau kita Tambahin lagi Tetap Gak Mau Harus Gmail .com Baru Dia Ngirim Submit Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat Gambar Ya Naruh Gambar Seperti ini Di bawah Ada gambar Judul Paragraph Kita Buat Tiga Bagaimana Caranya Pertama Kita Buat Section Box Boxes Yang Di dalamnya Ada Container Dan Ada Class Box Box Kita Sectionnya Kita Minimize Dulu Section Newsletter Kemudian Kita Buat Section Yang Bernama Boxes Di dalamnya Kita Buat Div Class Container Seperti Biasa Di dalamnya Ada Div Class Box Jadi Cuma Satu Box Nah Setiap Box Ini Ada Gambar Ada Judul Dan Ada Paragraph Untuk Keterangan Ada Gambar Judul Dan Keterangannya Pakai P Untuk Gambar Kita Image Nah Untuk Source Seperti Yang Tadi Gambarnya Kita Masukkan Ke Folder Di Folder Ini Bagaimana Caranya Di dalam SRC Ini Source Kita Klik Slash Nah Nanti Pilih Folder Image Dan Pilih Gambar Yang Sudah Kita Download Tadi Disini Kita Pakai SMK IDN . Untuk ALT Boleh Diisi Atau Boleh Enggak ALT Untuk Keterangan Gambar Ya Foto SMK IDN Seperti Ini Kemudian Di bawahnya Kita Kasih Judul H2 Kita Pakai H3 Ya Untuk Untuk Undo H3 Enter SMK IDN Kemudian Di bawahnya Kita pakai Paragraph Dummy Lorem Sudah Kita Rapihkan Kita Enter Oke Sip Ini Satu Box Nah Kita Akan Buat Tiga Box Maka Tinggal Kita Copy Satu Box Bukan Container Tapi Di Tab Di Dalam Div Container Kemudian Kita Enter Disini Kita Paste Kemudian Kita Paste Lagi Yang Kita Ubah Adalah Ini Image Kita Pilih IDN Fondensian Dan ALT Kita Tulis Foto Yayasan IDN Ini Berguna Kalau Misalnya Fotonya Tidak Diload Nanti Yang akan Keluar Adalah Ini Kata Foto Yayasan Judulnya Kita Ganti Juga Yayasan IDN Kemudian Ini Satunya Box Terakhir Image Kita Pakai Laptop Icon Disini Kita Ganti Foto Laptop Untuk Judul Kita Tulis Jurusan Oke Dan Ini Kalau Di Save Comment S Kita Lihat Nah Sudah Ada Gambar Foto Judul Dan Paragraf Terakhir Kita Akan Buat Sebuah Footer Seperti Ini Di bawah Seksion Kita Buat Footer Di bawah Seksion Kita Buat Footer Footer Di dalam Footer Kita Buat Paragraf Yang Bertulisan SMKIDN Web Responsif Copy Right Oke SMKIDN Web Responsif Kemudian ada Copy Right Nah disini kita akan pakai karakter khusus untuk Copyright Yaitu Done ya Dan Copy Pilih yang copy Enter Kemudian kita tulis 2020 Tahun ini Buatannya ya Kemudian kita save Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke Sudah sangat persis Sekian tutorial dari kakak Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya